Oke, bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, kembali lagi di channel saya teman-teman ya Jadi, apa namanya doa saya pagi ini Semoga kalian semua yang nonton video saya dalam keadaan sehat walafiat semua Amin Dijauhkan dari wabah penyakit Amin Yang masih dalam keadaan keseluruhan dan kesusahan Semoga lekas diberikan solusi dan jalan keluar oleh Allah Atas segala masalahnya, amin Dan seng terakhir, sengici akhe utangnya Mandar muka utangnya indang lunas Amin Nah Oke teman-teman, jadi ini tentang harga cat lagi mobil di balik papan teman-teman ya Jadi ini Ini adalah mobil Toyota Innova Reborn Di bengkel kami dan ada Mobil Isuzu Panther Pickup tahun 2015 Kalau mobil ini jangan dihitung ya, ini mobil sendiri dihitungannya Splashnya sudah dicat juga Warna hitam semua, jadi triple hitam Oke teman-teman, ini mobil sudah jadi dicat Sudah dicat, nah kan saya akan sedikit mereview hasilnya Ini kebetulan tukang polesnya baru kita dapetin ini Jadi tukang polesnya ini Ex tukang poles dari bengkel terbaik di balik papan Beliau kerja hampir 30 tahun cuma moles doang 30 tahun cuma moles doang Nah ini hasil polesannya Ya Begini teman-teman, mobil ini yang dicat cuma 8 panel 8 panel Saya tadi baru tahu mobil ini kan 8 panel Terus ternyata yang kap mesin ini tidak dicat Cuma dipoles saja Jadi 8 panel plus Poles Yang ini tidak dicat, makanya ada seperti ini Ini mobil ini bekas ripen ya Aslinya warna silver Dan yang punya Pak Komandan Dan beliau sudah langganan ke bengkel kami sudah lama Semenjak dinas di balik papan 2017 2016-2017 Mulai dari mobil Vios Limo Gitu Jadi memang beliau mobilnya Setiap tahun itu pasti ada masuk Bukan karena catnya rusak Tapi mungkin karena ada eksiden dibawa supir Dibawa istri beliau Nah ini mobilnya ya Catnya Ini kemarin dijelaskan pintu Habis pintu Sudah bisa buat ngaca Karena warna hitam Gelap Pintu depan Pintu belakang Quarter panel Terus strip lang bawah Terus bagian bumper Depan juga ada Sebelah kanan sana juga ada nanti Kita sambil keliling ya Jadi untuk harga cat ya teman-teman Kalau misalnya untuk Innova ini kan agak lebar Jadi untuk Kap mesin Kita nak hariknya 800 Kalau misalnya harga normal Bumper 700 Kemudian Untuk roof Kita narik Dua kalinya Dari Kap mesin Di 16 Pintu juga 700 Ya anggap kan 700 Ya anggap kan Kalau triple Kan gak sampai Triplang kan karena kecil Ya kita ambil 400 lah Cukup ini Nah Kemudian Quarter panel juga demikian Kita hajar ini Di harga 700 Kalau pintu belakang Tidak Pintu belakang ini Di harga 800 Ya Bumper 700 Bumper belakang Karena kan ada Rear spoiler nya Apa sih bukan spoiler Apa sih namanya itu Ya begitu lah Variasi itu Nah Ini sudah di cat Sudah dipoles ya teman-teman ya Debu Polesnya keliling Kemarin sore baru selesai Hari ini Habisnya dia akan diambil Oke teman-teman Jadi Untuk bagian kanan ya teman-teman ya Jadi Ada Sini ada kena cat Sini Quarter panel Kemarin ada kena cat sedikit Kalau gak salah Terus pintu Tengah Sama pintu depan Nah Ini Saya kasih tau ya teman-teman ya Kenapa Kalau tambah sulam itu Tambah sulam itu Agak sedikit beresiko Nah Mobil ini kebetulan Aslinya warna silver Biket warna hitam Nah Terus sekarang Catnya warna hitam itu kemarin Kena agak jelek Biket dari Bukan dimulai kapan ya Catnya dari luar kota Dari Jakarta Nah Ini Kalau dilihat Dilihat sekilas sih Gak ada masalah Bagus Tapi kalau dilihat Diamati secara baik Ini ada Kelihatan kayak Gelombang Gelombang Nah Penyebabnya apa Penyebabnya Karena cat dasarnya Gak bagus Nah Itu kadang-kadang beresiko Seperti ini teman-teman Tapi kita sudah memberitahu Kita sudah nyoba beberapa kali Ini Kalau memang Kan kebetulan mobil ini kan Diburuh waktu Dikejar waktu Kita udah bilang sama Ajudan meliau Ini gak bisa bagus Sebelumnya Kita juga udah Sudah nyoba Kalau mau bagus Harus di krok Kanan ini Yang Terutama yang ini Paling parah Dari sini nih Ini agak ada gelombang Disini Disini ada gelombang Ini Beresiko banget nih Emang Ya kalau 6 bulan sih Ya insyaallah bisa lah ya Tapi memang Kayak kurang maksimal Setahun pun juga Mungkin kalau Mobil ini tidak dipanas-panasin Tidak kehujanan Taruh di Maksudnya taruh tempat yang lapangan gitu Insyaallah sih masih bagus sih Tapi kalau dipanasin Kehujanan Terus Ya Pokoknya Kena suhu yang ekstrim gitu Yang sebelah kanan Pasti ini kalah duluan nih Sebelah kanan juga Yang sebelah kiri juga Tapi yang paling parah yang kanan Tapi kalau kiri Tidak begitu jelas lah Masih bisa lah Ini kanan ini agak paling parah ini Ya Karena kita diburu waktu Yusaha beliau Tapi kita sudah ngomong Ini Kalau mau Dihabisin dulu semuanya Dihabisin dulu semuanya Baru kita tembak lagi Apa Didempul ulang Beberapa bagian Baru tembak lagi Gitu Tembak set baru Ini kan Itulah teman-teman Tambah sulam Kalau misalnya Untuk usaha Jual beli sih Gak ada masalah Tapi kalau dipakai sendiri Ini salah satu resikonya Teman-teman Gitu Kecuali Memang kemarin Yang nembak cat hitam Sebelumnya itu Sudah bagus Oke ya Ini hasilnya Jadi Kalau ini All body Sekitar 8-10 Kami masih berani lah All body Garansi 6 bulan Nah Begitu juga dengan Isuzu Painter nya Nah kalau ini Isuzu Painter ini Emang agak banyak Teman-teman ya Karena Saya gak ngerti ya Harga besi sekarang Lagi mahal Atau Lagi murah Tapi ini Kita beli Plat bordesnya ini Habisnya aja Untuk platnya 6 juta Ini Beli di luar ya Gak ada Mark up Segala macem 6 juta Habisnya Jadi kita beli Plat ini Bordes Terus Apa namanya itu Besi Habim ya Untuk Rangka-rangkanya itu Tuh Besinya itu Kita ganti semua Gitu Jadi ini saya masih Belum tahu Nanti estimasi Belaknya Tapi mungkin Antara 8,5-9 juta Jadinya Karena nanti Ini kan harus di chat kan Di chat Ini di chat Gitu Di estimasinya Antara 8,5-9 juta Untuk nge-build Susu Penter ini Gitu ya Karena kan ada Ongkos Ongkos Apa namanya itu Ongkos tukang lasnya Ongkos tukang lasnya Ini kita Ngasih Sama orang Juga gak main-main Kita ngasih Biasanya 2,5-3 juta juga Untuk Ongkosnya Gitu teman-teman Karena ya Apa namanya Insya Allah kan Kalau misalnya Nanti ada komplain Kita juga bisa Ngasih garansi Kayak gini nih Siapa tau Nanti las-las ada Itu putus Disini Atau gimana Itu kita bisa Ngasih garansi Jadi Kenapa kita Ngasih tukang las juga Mahal Kita komitmen Sama seperti Apa untuk Garansi-garansi Seperti itu Ini kayak gini teman-teman ya Jadi awalnya Dibuat gelombang-gelombang Jadi rata seperti ini Nah Kalau untuk mobil kami Jangan usah Dilihat harganya lah Harganya ini Untuk bahannya Untuk satu mobil ini Karena kemarin Rencananya dibawa ke Malang Jadi ini Clearnya agak tebel Untuk Biaya cetnya Apa Untuk bahannya To Bahannya to ya Saya gak usah ngomong Ngongkosnya ya Bahannya to ini Di harga 2,5 Bahannya to Tidak termasuk Tidak termasuk Sama ongkos cet Jasa cetnya Sudah ya Ini tinggal di Tinggal dipoles Saya Ini masih dipanas-panasin dulu Di depan bengkel Kalau siang Biar Cetnya bener-bener kering Keringnya bener-bener maksimal Tapi memang nanti efeknya Waktu pas Mau digosok Pake amplas 2000 Sebelum dipoles Agak Effortnya agak besar Karena Bener-bener mateng kan cetnya Ini udah selesai Sekitar 4 hari yang lalu Nge-chatnya 3-4 hari yang lalu Ya teman-teman Nah ini Jadi Mungkin sekian dulu ya Video dari saya teman-teman Ini video Singkat aja Sedang ongkos cet Mungkin kalau misalnya Nanti ada teman-teman yang Mau nanya-nanya Misalnya Kalau gak mau hitung per panel Misalnya gini Mas saya punya mobil Xenia Atau Avanza Saya punya budget Sekitar 5 atau 6 juta Oh 5 atau 6 juta Oke nanti kita lihat dulu Kerusakannya mobilnya gimana Kalau memang harganya masuk Bisa kita kasih Sebenarnya harga segitu Nanti tinggal Kita kasih cet yang Ada grid-gridnya kan Tapi ya insya Allah Untuk garansi Kita tetap bisa kasih garansi 6 bulan Gak usah khawatir Cet itu kan Walaupun murah Tapi juga bukan murahan Karena kita Kalau beli cet di balik papan Di toko cet yang Bagus ya Ada galaksi Ada usaha jaya Ada banyak lah Rekanan kami Kalau misalnya untuk beli cet Dan insya Allah Mereka benar-benar Terpercaya Sebenarnya pakai Danaglos pun Danaglos atau pentaglos ya Itu kalau memang Yang ngecet bagus Juga hasilnya bisa bagus Tapi ya Kadang-kadang orang Mintanya Harus blinken Harus siken Itu ya Ya wish Selain cerita Oke Sekian dulu video dari saya teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga Bagi kalian yang belum punya mobil Bisa segera punya mobil Dan insya Allah Beli mobilnya Tanpa hutang Tanpa riba Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih